Aku akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Kalau stay disini dan udah meramaikan kolom komentar, kuilah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang telah memenangkan pertempuran dan sedang berbincang-bincang bersama dengan Zhen Zhongfu dan yang lainnya. Bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba seseorang datang untuk melapor kepada kaisar manusia. Ia menjelaskan bahwa pada saat ini lubang cacing untuk keluar telah disegel oleh pil peles. Mereka harus memperbaikinya dan membutuhkan waktu setengah hari hingga bisa digunakan. Mendengar hal tersebut, kaisar manusia pun segera memerintahkan mereka untuk mengerjakannya. Setelah itu, Zhen Zhongfu melihat sekeliling di mana bangunan di atas pil peles pada saat ini benar-benar telah hancur. Zhen Zhongfu pun mengelah nafas dan bergumam sungguh disayangkan bahwa bangunan ini benar-benar hancur. Awalnya Zhen Zhongfu mengira akan ada banyak hal baik dari istana pil setelah peperangan. Tetapi pada saat ini semuanya benar-benar telah terbakar menjadi abu. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan menatap ke arah keruntuhan dari pil peles. Xiaoyan akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar sangat disayangkan. Jika bangunan ini tidak hancur, maka mereka akan dapat digunakan sebagai sumber daya. Tetapi meskipun bangunan-bangunan ini telah hancur, bangunan-bangunan ini akan bisa dipulihkan kembali. Ruang ini juga sangat bagus karena letaknya pada saat ini sangat dekat dengan kota Juxi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini, Zhen Zhongfu pada akhirnya segera berbicara sambil tersenyum. Zhen Zhongfu berkata karena saudara Xiaoyan sangat menyukai tempat ini. Maka tempat ini mulai saat ini akan menjadi milik saudara Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan mulai berbicara perlahan. Xiaoyan berkata bahwa kaisar manusia benar-benar sangat murah hati. Xiaoyan berpikir harus ada tempat untuk alkemis di kota Juxi. Oleh karena itu, mari mereka membangun serikat alkemis baru di lahan ini. Menanggapi hal tersebut, Zhen Zhongfu pada saat ini tertawa dan berkata bahwa saudara Xiaoyan telah berkonsibusi paling banyak kali ini. Oleh karena itu, Zhen Zhongfu hanya bisa mendengarkan apa yang ingin dilakukan oleh saudara Xiaoyan. Saudara Xiaoyan pada saat ini bisa mengaturnya dan bagaimana menurut dari saudara Zhan Huan. Mendengar Zhen Zhongfu yang pada saat ini melemparkan pertanyaan kepadanya, Zhan Huan seketika tersenyum dan menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan. Zhan Huan berkata bahwa ia akan melakukan apapun yang mereka berdua inginkan. Zhan Huan pada saat ini tidak memiliki pendapat tetapi jika serikat alkemis ini telah dibangun, saudara Xiaoyan benar-benar harus mengundang mereka untuk minum-minum teh. Menyadari keduanya pada saat ini tidak keberatan, Xiaoyan pun segera tersenyum. Xiaoyan pada saat ini sudah memikirkan permasalahan ini dan memiliki kandidat di hatinya. Xiaoyan akan menunjuk Lanyau untuk mengurusi permasalahan mengenai serikat para alkemis. Pada saat ini permasalahan mengenai serikat alkemis telah selesai tetapi masih ada satu hal yang mengganjal di hati Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Zhan Zongfu bahwa ada satu hal lagi yang ingin Xiaoyan ketahui. Menanggapi hal tersebut, Zhan Zongfu pun segera berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan segera menanyakan hal tersebut. Xiaoyan tanpa basa-basi segera berkata bahwa ia ingin tahu ketika di atas salju siapakah yang membunuh Danian dan siapakah yang berpura-pura menjadi Xiaoyan. Begitu Xiaoyan mengatakan hal ini wajah Zhan Zongfu pun seketika berubah. Ia benar-benar tidak berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar akan menggarismerahkan permasalahan ini. Zhan Zongfu pada saat ini benar-benar bingung untuk menjawab tetapi Zhan Zongfu juga takut jika ia harus berbohong. Pada akhirnya Zhan Zongfu memutuskan mengatakan semuanya secara jujur. Ia berkata bahwa ia telah melakukan sesuatu yang salah dalam hal ini. Oleh karena itu ia benar-benar meminta maaf kepada saudara Xiaoyan. Ia akan menembus semua kesalahannya kepada saudara Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya melambaikan tangannya. Xiaoyan benar-benar tidak terlalu peduli karena semuanya telah sampai ke tahap ini. Sementara itu Zhan Zongfu pada saat ini bersikeras dan berkata bahwa ini memang salahnya. Oleh karena itu pada saat ini saudara Xiaoyan bisa menghukum Zhan Zongfu sesuka hatinya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Zongfu Xiaoyan pada saat ini segera merenung. Pada akhirnya Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa aula pil-peles ini benar-benar telah dihancurkan. Dengan begitu penderian serikat alkemis harus diserahkan kepada kaisar manusia. Hal itu bisa dianggap sebagai hukuman untuk kaisar manusia demi menebus semua kesalahannya. Mendengar hal tersebut Zhan Zongfu pada saat ini tersenyum dan menangkupkan tangannya. Ia berkata bahwa itu bukanlah permasalahan dan ia bisa menjamin bahwa serikat alkemis akan lebih makbur jika dibandingkan dengan pil-peles sebelumnya. Saudara Xiaoyan bisa tetap tenang dan yakin dan Zhan Zongfu akan mengurusi permasalahan ini. Zhan Zongfu lanjut berterima kasih kepada Xiaoyan dan berkata setelah mereka keluar dari pertempuran ini. Jika Xiaomensin membutuhkan sesuatu aliansi bisnis dan ras manusia mereka tidak akan pernah mengabaikannya. Zhan Zongfu pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki toleransi yang besar. Permasalahan untuk pembangunan serikat alkemis benar-benar mudah bagi Zhan Zongfu. Semua ini benar-benar bisa diatasi dengan uang dan ia menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar telah memberikan jalan yang sangat bijak. Setelah menyelesaikan permasalahan ini pada akhirnya semua orang kembali berbincang-bincang. Di tengah-tengah perbincangan ini Zhan Zongfu teringat sesuatu dan berbisik kepada Xiaoyan. Ia berkata minjem cepet. Ia berkata mengapa saudara Xiaoyan pada saat ini tidak pergi dan melihat luka dari tiga leluhur bintang sembilan. Terutama pada saat ini saudara Xiaoyan harus melihat kondisi dari Guiyin. Ia khawatir Guiyin tidak akan bisa bertahan lama setelah dihajar habis-habisan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini telah menyadari semuanya. Meskipun Xiaoyan memiliki beberapa konflik dengan Guiyin sebelumnya. Tetapi Xiaoyan tidak membencinya untuk beberapa alasan dan Guiyin telah membayar banyak dalam pertempuran ini. Akhirnya Xiaoyan pun mengangguk dan berkata mari mereka pergi dan melihat kondisinya. Pada akhirnya semua orang segera pergi menuju ke arah tiga leluhur bintang sembilan Dodi dan Guiyin. Setelah sampai Xiaoyan segera memeriksa kondisi semuanya dan mulai membuka mulutnya. Xiaoyan berkata bahwa aura dari tiga leluhur bintang sembilan telah menenang. Cukup gunakan beberapa pil pemulihan maka secara bertahap mereka akan pulih. Xiaoyan pun segera mengeluarkan beberapa pil pemulihan dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan segera memasukkannya ke dalam mulut masing-masing dari tiga orang leluhur bintang sembilan. Penyebaran obat pada saat ini dengan cepat menyebar dan corak warna kulit dari tiga leluhur bintang sembilan berangsur-angsur membaik. Setelah menangani tiga leluhur bintang sembilan Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya ke arah Guiyin. Xiaoyan menatap ke arah Guiyin dan mengerutkan kening karena Guiyin terlihat sangat tragis. Tidak ada lengan di tubuhnya dan banyak lubang pada saat ini benar-benar dapat dilihat. Organ dalam di tubuh Guiyin juga pada saat ini benar-benar telah terluka parah. Xiaoyan merasakan aura Guiyin untuk beberapa saat dan Guiyin masih belum memiliki aura pada saat ini. Pada akhirnya Xiaoyan segera menggelengkan kelapanya beberapa kali. Xiaoyan segera berkata bahwa tidak aura kehidupan lagi dan Xiaoyan benar-benar khawatir. Xin Zongfu pada saat ini benar-benar terlihat sedih mendengar perkataan dari Xiaoyan. Ia pada akhirnya segera bertanya apakah saudara Xiaoyan bisa untuk menyelamatkannya. Saudara Xiaoyan tentu telah melihat pertempuran sebelumnya dan Guiyin benar-benar berusaha membantu mereka. Xiaoyan pun mengangguk dan menatap Guiyin sebelum akhirnya menghela nafas. Xiaoyan lanjut berkata dengan perlahan bahwa kondisi Guiyin pada saat ini benar-benar menyedihkan. Jika Xiaoyan membantunya pada saat ini Xiaoyan juga tidak tahu apakah itu akan berhasil. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini cahaya terang keluar dari mata Xiaoyan dan perlahan-lahan cahaya tersebut membungkus tubuh Guiyin. Xiaoyan pun segera bergumam bahwa pada saat ini hanya ada sisa jiwa yang tersisa. Zhen Zhongfu pada saat ini terus bertanya bisakah saudara Xiaoyan membentuk kembali tubuh fisik dari Guiyin. Xiaoyan pun pada saat ini kembali menghela nafas dan berkata bahwa Xiaoyan takut hal itu akan sangat sulit. Jiwa dari Guiyin ini sangat aneh dan berbeda dengan jiwa dari orang normal binasanya. Ia sudah memiliki semacam aura maut. Guiyin telah lama mati dan jika ia mati untuk yang kedua kalinya, peluangnya untuk dibangkitkan benar-benar tidaklah besar. Menanggapi hal tersebut, Zhen Zhongfu pada saat ini lanjut berbicara bahwa ia tahu mengenai sebuah berita. Tetapi hal ini hanya mungkin dilakukan dengan kekuatan douxian. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan berkata bahwa ia ingin mendengar apa yang akan dikatakan oleh kaisar manusia. Zhen Zhongfu pada akhirnya tanpa membuang-buang waktu segera menjelaskan kepada Xiaoyan. Ia berkata saudara Xiaoyan tentu tahu bahwa ada lautan emas di luar benua Dodi. Dikatakan bahwa di lautan emas ini telah tumbuh buah Nirvana Sembilan Revolusi. Selama seseorang memiliki jejak jiwa maka ia benar-benar akan mampu membentuk kembali tubuh. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhen Zhongfu pada saat ini sosok Raja Naga segera membuka mulutnya. Suara Nan Erming pada saat ini berubah menjadi berat ketika Raja Sisik Naga berkata bahwa hal ini tersembunyi pada eranya. Untuk saat ini ia benar-benar berpikir bahwa sepertinya tempat tersebut telah menghilang. Mendengar Nan Erming yang tiba-tiba berbicara seperti ini, Zhen Zhongfu dan yang lainnya pun terlihat bingung. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum dan menoleh ke arah Nan Erming. Xiaoyan secara alami menyadari bahwa yang baru saja berbicara ini bukanlah Nan Erming tetapi Raja Sisik Naga. Akhirnya Xiaoyan pun segera bertanya kepada Raja Sisik Naga apakah ia tahu di manakah tempat tersebut. Mendengar Xiaoyan yang menyebut Nan Erming dengan sebutan Raja Sisik Naga, Baiking Mu'er dan tim Xiaoyan yang lainnya benar-benar terenganga. Mereka menatap kosong ke samping di mana Nan Erming yang berambut merah pada saat ini berdiri. Xiaoyan yang merupakan sahabat Nan Erming juga pada saat ini bingung hingga pada akhirnya ia bertanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan bertanya bukankah ini adalah Nan Erming dan siapakah Raja Sisik Naga ini? Xiaoyan pun segera menoleh ke arah kerumunan yang bingung dan berkata bahwa ceritanya sangat panjang. Xiaoyan akan menjelaskannya kepada mereka perlahan saat mereka kembali ke Xiaomansian. Setelah itu sosok Nan Erming pada saat ini kembali membuka mulutnya untuk berbicara. Ia menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa tidak banyak dari hal-hal ini bisa diketahui. Tetapi yang jelas adalah bahwa suku naga yang hidup sekarang tentu mengetahuinya. Hal itu dikarenakan beberapa naga memiliki proses pertumbuhan yang sangat sulit. Usaha mereka benar-benar sangat sulit untuk berhasil mengatasi kesengsaraan setiap saat. Oleh karena itu, klan naga akan memiliki koleksi benda ini. Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar belum pernah bertemu dengan klan naga asli. Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa ia belum pernah bertemu dengan klan naga asli. Selama ini yang Xiaoyan lihat hanyalah mereka yang berasal dari beberapa cabang dari klan naga. Menanggapi hal tersebut, Jin Zongfu pada saat ini mengangguk dan mulai berbicara. Ia berkata bahwa kehidupan mereka benar-benar sangat rahasia. Dikatakan bahwa mereka semua hidup di bagian terdalam dari lautan emas tersebut. Mendengar hal ini, Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba sedikit bersemangat. Jika memang ada klan naga asli di benua Dodi, maka Xiaoyan ingin tahu apakah Ziyan dan Zukun juga akan datang ke benua Dodi. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pada saat ini kembali teringat kenangannya di benua Dodi. Tetapi Xiaoyan berpikir dengan kekuatan bintang sembilan yang saat ini Xiaoyan tidak akan bisa pergi ke sana. Jika Xiaoyan ingin pergi ke dasar lautan emas, Xiaoyan benar-benar harus membutuhkan tubuh yang berasal dari keabadian. Xiaoyan benar-benar harus menembus ke tingkat dosian untuk bisa melakukan hal tersebut. Pikiran Xiaoyan pada saat ini mengawang ke benua Dodi dan banyak sosok yang pada saat ini terlintas. Xiaoyan pun bergumampelan apakah Yun Yun dan dokter peri kecil pada saat ini baik-baik saja. Selain itu Xiaoyan juga ingin mengetahui kabar dari anak-anaknya. Xiaoyan ingin tahu apakah Xiaoyan bisa kembali ke benua Dodi setelah menerobos ke dosian. Xiaoyan pada akhirnya menekan semua perasaannya dan sekali lagi Xiaoyan benar-benar penuh niat untuk menerobos ke dosian. Setelah itu Xiaoyan pun segera menatap ke arah sisa jiwa Gui Yin di tangannya. Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan akan melindungi sisa jiwa Gui Yin terlebih dahulu. Xiaoyan akan membantunya membentuk kembali tubuhnya ketika Xiaoyan menemukan buah Nirvana 9 revolusi. Zhen Zhongfu pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini segera memasukkan sisa jiwa Gui Yin ke dalam botol giok. Xiaoyan juga pada saat ini memasukkan kekuatan spiritual ke dalam sisa jiwa dari Gui Yin. Sisa jiwa yang perlahan-lahan menyebar pada saat ini benar-benar kembali menyatu di bawah tekanan kekuatan spiritual Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun segera memasukkan botol batu giok ini ke dalam cincin penyimpanan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini seseorang kembali datang dan berkata bahwa lubang cacing telah diperbaiki. Oleh karena itu pada saat ini mereka bisa segera pergi dari tempat ini. Zhen Zhongfu pun seketika mengangguk sebelum akhirnya segera memberi isyarat kepada semua orang. Zhen Zhongfu berkata bahwa mereka pada saat ini bisa pergi. Mereka telah bertarung untuk waktu yang lama dan pada saat ini tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Mendengar hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini mengangguk. Sementara itu Zhenhuang berteriak pada puluhan ribu pasukan di sekitarnya untuk mengikutinya. Pada akhirnya puluhan ribu orang bergegas menuju ke arah lubang cacing. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terbang dan menoleh melirik ke arah Cailin. Xiaoyan melihat Cailin yang pada saat ini acuh tak acuh. Xiaoyan menyadari sepertinya Cailin benar-benar telah cemburu atas adegan sebelumnya dengan King Muher. Pada akhirnya Xiaoyan tersenyum dan mulai bercanda kepada Cailin. Xiaoyan bertanya apakah yang mulia ratu pada saat ini benar-benar tidak bahagia. Suaminya pada saat ini sudah menjadi bintang sembilan Dodi dan ia adalah sosok yang sangat kuat di benua Dodi. Mendengar hal tersebut Cailin pun melirik ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar membuatnya kesal. Xiaoyan benar-benar telah melupakan cinta lama setelah Xiaoyan memiliki cinta baru. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun ngegombal gembel dengan berkata bahwa itu tidaklah mungkin. Cailin akan selalu menjadi ratu Xiaoyan. Selama sang ratu memerintahkan Xiaoyan untuk mendaki gunung menyeberangi lautan maka Xiaoyan akan patuh. Mendengar gombalan yang biasa aja ini Cailin pada akhirnya sedikit tersenyum. Cailin pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan teringat masa lalunya bersama dengan Xiaoyan. Dulu Cailin melindungi Xiaoyan dengan baik sepanjang hidupnya tetapi sekarang kondisinya benar-benar telah berubah. Tetapi meskipun begitu kata-kata mutiara dari Cailin tidak akan berubah di mana ia selalu menyebut bahwa hidup Xiaoyan adalah miliknya. Melihat Xiaoyan yang pongok pada saat ini Xiaoyan tersenyum sebelum akhirnya memeluk Xiaoyan. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia ingin tahu level apakah yang telah dicapai oleh putrinya. Kali ini Xiaoyan akan memiliki kesempatan untuk kembali ke benua Doki dan melihat-lihat. Mendengar hal ini mata Cailin pun berkilat kegirangan dan ia segera bertanya apakah Xiaoyan bisa kembali ke benua Doki. Xiaoyan pun mengangguk dengan serius dan berkata jika Xiaoyan bisa menerubus kodosian maka Xiaoyan seharusnya bisa kembali ke benua Doki. Xiaoyan pada akhirnya mengelah nafas dan tersenyum. Ia pada saat ini benar-benar ingin tahu kabar mengenai anaknya yang berada di benua Doki. Singkat cerita pada saat ini semua orang telah keluar dari lubang cacing di sudut kota Juxi. Bersamaan dengan sosok yang pada saat ini keluar dari lubang cacing sorakan tiba-tiba terdengar. King Lin yang gelisah di luar juga pada saat ini tiba-tiba mengangkat kelapanya. Rupanya King Lin sudah berada di luar sejak pertempuran ini dimulai. Tetapi ia tidak diizinkan masuk oleh leluhur bintang sembilan dari Ras Monster dan Kaisar Monster. Oleh karena itu King Lin hanya bisa menunggu di luar dengan cemas. Pada akhirnya ia merasa lega ketika menatap ke arah langit dan melihat sosok yang dikenalinya. King Lin melepaskan batu di dalam hatinya setelah melihat sosok Xiaoyan yang pada saat ini baik-baik saja. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini memerintahkan semua pasukannya untuk merawat semua orang yang terluka. Setelah itu Xiaoyan pun berpamitan dengan yang lainnya. Zhen Zhongfu dan Zhan Huan pada saat ini menangkupkan tangan memberi hormat kepada Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini tersenyum kepada keduanya sebelum akhirnya mereka saling memimpin pasukannya masing-masing untuk bergegas pergi. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali menoleh untuk melihat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera bertanya kepada Xiaoyan apa yang pada saat ini akan Xiaoyan lakukan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan menatap ke arah Xiaoyan dengan sedikit keengganan di matanya. Tetapi kali ini Xiaoyan juga telah membawa banyak orang dari keluarga Warcraft. Tidak mungkin baginya membawa ribuan orang ini untuk pergi ke Xiaomansian. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata sebaiknya ia kembali terlebih dahulu. Xiaoyan sudah meningkat dengan sangat cepat oleh karena itu Xiaoyan harus berlatih dengan keras dan menyusul Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa sekarang Xiaoyan telah menembus bintang lima dodi. Kecepatan peningkatan Xiaoyan ini benar-benar cukup cepat. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata tetap saja Xiaoyan masih tidak bisa dibandingkan dengan Xiaoyan yang seorang bintang sembilan dodi. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa Xiaoyan tidak akan berbicara banyak lagi dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengajak Chaos Immortal pada saat ini untuk segera pergi. Chaos Immortal pun mengangguk sebelum akhirnya menepuk bahu Xiaoyan. Chaos Immortal segera mengucapkan selamat karena Xiaoyan telah menembus bintang sembilan. Pada saat ini ia harus pergi terlebih dahulu dan jika ada kesempatan di masa depan maka mereka akan berbincang-bincang. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk dan pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan Chaos Immortal yang juga pergi bersama dengan pasukannya. Setelah kedua orang ini pergi pada saat yang bersamaan terdengar suara akrab di telinga Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika menoleh dan bisa melihat sosok berbaju biru muncul di hadapannya. Sosok ini adalah King Lin dan Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah King Lin dengan senyum bahagia. Xiaoyan pada akhirnya bertanya mengapa King Lin berada di sini. King Lin dengan malu-malu segera menjawab bahwa ia sangat khawatir tentang keadaan kakak Xiaoyan. Selain itu sebagian besar orang kuat di iklan telah dimobilisasi kali ini ke Pilpeles. Kaiser Monster dan Tetua juga pada saat ini tidak mengizinkan King Lin untuk masuk. Oleh karena itu King Lin hanya bisa menunggu di luar menunggu pertempuran selesai. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan merasa haru di hatinya. Tetapi Xiaoyan menyadari bahwa orang-orang dari Ras Monster pada saat ini telah pergi. Tetapi mengapa King Lin pada saat ini tidak ikut pergi bersama dengan orang-orang dari Ras Monster? Pada akhirnya Xiaoyan berkata bahwa orang-orang dari Ras Monster sudah pergi dan kenapa King Lin tidak ikut pergi? Mendengar Xiaoyan mengucapkan hal tersebut King Lin pada saat ini merasa sedikit sedih. Ia pun segera berkata apakah kakak Xiaoyan tidak menyukai King Lin ada di sini? Apakah kakak Xiaoyan ingin mengusir King Lin untuk pergi? Ngambak lho Fuad. Melihat King Lin yang terlihat sedikit kesal pada saat ini Xiaoyan buru-buru berkata tentu saja tidak. Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit khawatir jika King Lin berpergian sendirian. Menanggapi hal tersebut King Lin segera berkata bahwa pada saat ini sudah ada kakak Xiaoyan. Bukankah cukup aman jika King Lin pergi bersama dengan kakak Xiaoyan yang seorang duri bintang sembilan? Mendengar hal ini Xiaoyan hanya bisa tersenyum dan tak berdaya dan pada saat ini menghala nafas lega. Setelah itu Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya memerintahkan semua orang dari Xiaomansian. Xiaoyan berkata bahwa mereka pada saat ini harus kembali ke Xiaomansian terlebih dahulu. Tetua bintang sembilan dari klan iblis darah juga pada saat ini terluka oleh karena itu mereka tidak boleh menunda. Pada akhirnya semua orang segera pergi begitu juga dengan King Haoran dan King Yuantian dari klan iblis darah. Setelah kelompok Xiaoyan dan klan iblis darah pada saat ini pergi semua orang pada saat ini menatap ke arah Pilpeles. Pertempuran yang sebelumnya terjadi di Pilpeles ini benar-benar sangat berdarah. Hampir semua orang dari Pilpeles pada saat ini tewas sementara sisanya telah melarikan diri. Dan Daceng dan leluhur Pilpeles juga pada saat ini masih hidup dan benar-benar telah melarikan diri. Pertempuran ini pada akhirnya benar-benar berakhir dengan Xiaomansian yang pada saat ini menang. Xiaoyan yang seorang penguasa dari Xiaomansian pada saat ini telah menerobos ke bintang sembilan dodi. Berita ini pun seketika menyebar ke seluruh kota dalam sekejap mata. Berita ini adalah berita yang lebih mengejutkan jika dibandingkan dengan berita kehancuran Pilpeles. Pada saat ini seseorang di benua dodi benar-benar telah menembus ke bintang sembilan. Ini adalah berita besar dan mulai pada saat ini dodi bintang sembilan di benua dodi akan bertambah menjadi empat. Reputasi dari Xiaomansian juga pada saat ini segera terkenal di seluruh dunia. Dengan begitu pada saat ini tidak diragukan lagi Xiaomansian akan menjadi kekuatan nomor satu di benua dodi. Singkat cerita pada saat ini setelah pertempuran berakhir pada akhirnya Xiaoyan kembali ke Xiaomansian dan merasa lega. Xiaoyan melihat ke halaman yang sudah dikenalinya dan ini adalah perasaan nyaman di dalam rumah. King Haoran dan tetua keempat King Yuantian juga pada saat ini pergi untuk merawat tetua ras iblis bintang sembilan yang terluka di Xiaomansian. King Lin juga pada saat ini mengikip Xiaoyan ke Xiaomansian dan sekarang setelah Xiaoyan menerobos ke bintang sembilan dodi. Tidak ada lagi orang yang datang dari ras monster untuk meminta King Lin kembali. King Lin juga pada saat ini dengan senang hati bermain dengan Xiaoyan selama beberapa hari di Xiaomansian. Pada akhirnya seminggu berlalu dengan tenang dan kelelahan Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghilang. Pada saat ini di halaman terdengar beberapa gumaman dan tawa dari waktu ke waktu. Setelah pertempuran besar berlalu pada akhirnya sekelompok orang kembali duduk-duduk dan berbincang-bincang. Xiaoyan pada saat ini meminum teh bersama dengan rekan-rekannya untuk melepas lelah. Di tengah-tengah perbincangan ini Xiaozan segera berkata bahwa teh ini benar-benar harum. Rupanya pada saat sebelumnya Xiaoyan telah dikirimi teh langka oleh kaisar manusia. Teh ini adalah teh langka yang hanya muncul setelah seribu tahun sekali. Semua orang pada saat ini benar-benar bahagia karena bisa merasakan teh yang sangat langka ini. Di tengah-tengah perbincangan mereka pada saat ini Xiaozan bertanya mengapa ada begitu banyak teh langka pada saat ini. Bukankah teh ini benar-benar sangat langka dan meskipun ada di pasaran harganya benar-benar sangat mencengangkan dan sulit untuk didapatkan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa ini adalah hadiah dari kaisar manusia. Selain itu kaisar manusia pada saat ini benar-benar murah hati karena memberikan Xiaoyan satu peti teh langka ini. Mendengar hal tersebut semua orang seketika terkejut dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Xiaoyan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa saat ini kaisar manusia benar-benar sangat sopan kepada Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum sambil menghirup teh dan menatap ke arah semua orang. Terima kasih.